Terima kasih Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menghasilkan uang Dan kegiatan ini memerlukan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan tertentu di bidangnya Baiklah sekarang kita akan membahas pekerjaan dengan subtema pekerjaan swasta Apa saja itu pekerjaan swasta? Yuk kita lihat sama-sama Pekerjaan swasta antara lain pedagang sayur Pedagang sayur pekerjaannya adalah menjual sayur dan biasanya berjualan di pasar atau berjualan keliling Kalau yang berkeliling biasanya menggunakan gerobak sayur Nah kalau yang ini adalah penjual bakso Tiktok, tiktok, ada abang tukang bakso Siapa yang suka bakso? Penjual bakso biasanya berjualan keliling dengan gerobak bakso Di dalam gerobaknya ada bakso, mangkuk bakso, panci bakso, dan kompor untuk menghangatkan kuah bakso Nah sekarang yang ini adalah montir Tugas montir adalah memperbaiki mesin kendaraan yang rusak Misalnya memperbaiki motor, mobil Ini adalah peralatan montir Banyak sekali ya anak-anak Ada obeng, tang, dan kunci-kunci Montir tempat bekerjanya adalah di bengkel Kalau yang ini adalah penjahit Selain membeli baju di toko Anak-anak bisa juga meminta jasa penjahit Untuk menjahit baju kita sesuai dengan model yang kita inginkan Karena tugas penjahit adalah membuat baju Apa saja ya peralatannya? Ada mesin jahit Benang Meteran pita Gunting Dan lain-lain Ini adalah koki Seorang koki tugasnya adalah Menyiapkan makanan di restoran atau di hotel Koki disebut juga Juru masak Apa saja ya peralatannya? Ada celemek Topi koki Peralatan dapur Seperti pisau, spatula Kompor Kompor Panci Wajan Dan lain-lain Ini adalah petani Tugas petani adalah menanam Dan memelihara tanaman Supaya menghasilkan tanaman Seperti padi Sayur Buah Dan sebagainya Yang bisa dijual Atau digunakan sendiri Gimana petani bekerja ya? Petani bekerja di sawah atau di ladang Ini adalah alat yang biasa digunakan oleh petani Ada cangkul, mesin bajak, semprot hamak, sabit, dan sebagainya Dan supaya tidak kepanasan Pak tani saat bekerja biasanya menggunakan topi caping Dan yang ini adalah nelayan Seorang nelayan bekerja di tengah lautan Karena tugasnya adalah menangkap ikan Yang bisa dijual untuk kebutuhan lauk-lauk kita Ini adalah alat yang digunakan nelayan Ada perahu, jala atau jaring, dan alat pancing Nah itu tadi materi tentang pekerjaan swasta Sekian dulu ya anak-anak Untuk pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Salam sehat selalu Semangat semuanya Bye-bye Tuhan memberkati